I'm feeling lonely Sobat ngunya Sekarang office sudah ada di area rawamangun Dan kalau sobat ngunya lihat ada sedikit asap-asap Aku lagi gak ada di puncak gunung Tapi lebih tepatnya aku ada di Sate Blora Cirebon Kira-kira menu-menu andalannya apa aja Dan rasanya endul apa enggak Langsung kita coba Selamat ngunya Nyari makan kembali lagi Barengan sama Ovi disini aku sudah ada Di sate Blora Cirebon Dan ini aku udah pesen Beberapa menu andalannya Yang ada disini pake hot plate Menarik banget kan Ini adalah sate kambing Aku pesen yang 10 tusuk Gak ragu-ragu 10 tusuk ini harganya 60 ribu rupiah Terus juga aku pesen Ini ada tongseng Tapi ini tongsengnya beda banget Namanya adalah tongseng balungan Jadi ini katanya menu baru disini Harganya tuh satu mangkok 65 ribu Tapi lihat dong Bener-bener penuh banget Sama daging kambingnya Nah biasanya kalau makan disini Itu ada Saos pilihannya Ada kayak saus kecap Seperti kita makan Sate kambing pada umumnya Tapi juga dikasih ini nih Si saus kacangnya Tuh biar jadi pilihan Jadi bebas Nanti mau pilih yang mana Gitu Nah untuk nasinya sendiri Ini harganya 5 ribu rupiah Aku pesen setengah Gitu Karena kan aku Imut-imut Aku langseng Jadi aku kayak Gak mau terlalu banyak Makan nasi gitu ya Tapi satunya 10 tetep ya Terus aku juga pesen ini Sebagai segar-segar Es jeruk Harganya adalah 15 ribu rupiah Kita cobain dulu deh Sobat ngunyah ya Jeruknya biar segar nih Wow Nah ini kenapa namanya Sate Blora Cirebon Jadi sebenarnya Satenya itu Makanan khas Cirebon Tapi dulunya nih Sebelum di area Rawamangun disini Itu sempat ada Di area Blora Jakarta Gitu Makanya lebih dikenal dengan Sate Blora Cirebon Langsung kalau begitu Kita eksekusi Kita ambil dulu sesendokan ini ya Jujur Li Aku tuh kalau satenya Ini bukan kali pertama Aku udah pernah nyoba Aku main sering kesini Gara-gara satenya enak Tapi ini menu baru Jadi aku kayak penasaran banget Terus biasanya Kalau misalnya Mau mendapatkan si Saos kecapnya Kita harus Kasih dulu dong kecapnya Ya kan Dituang dulu nih Tuh Bebas Mau banyak boleh Mau sedikit boleh Sesuai dengan sobatmu Senangnya seperti apa Nah terus Disini juga dikasih Ada acar Ya jadi dia gak jomblo Karena dia punya acar Pacar Ini acarnya enak dong Kita ambil Karena ada bawang-bawangnya juga Tuh Ada cabai rawit Ada timunnya juga Kita taruh di Nasi ya Sate dulu Apa mau tongseng dulu Sate dulu lah Ini udah gemoy-gemoy banget nih Wuuuh Ya sobatmu nya bisa lihat Jadi dia tuh terdiri dari Si daging kambingnya Terus ditusukan ketiga Waduh Tusukan ketiga gak tuh Ada Lemak-lemaknya juga Lihat dong Lemaknya juga terbakar Dengan sempurna Terus ada dagingnya lagi Kita cobain Pakai yang standarisasi Standarnya itu tuh Biasanya pakai Ini nih Si Kecap-kecapan ini Ada tomat Ada cabai rawit Terus juga ada bawang merah Nah kalo disini bedanya Ada cola juga Kita cobain dulu ujungnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Udah lah Enak Hmm Hmm Wangi Hmm Hmm Kalo ada yang bilang Aku gak suka nih Sama sate kambing Karena ada aroma-aroma Khas kambingnya Cobain kesini Karena Satenya bener-bener Gak ada yang kayak Apa sih Kayak bau-bau perengus Kambing gitu Gak ada ya Aku mau kasih bawang Terus dikasih juga Sama tomatnya Nih Kayak gini Terus kita makan lagi Bismillah Hmm 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 Bawangnya keras-keras Langsung nambah rasa wangi Gurih satenya Dicampur sama segera tomatnya Enak banget Nah sebenernya caranya selain dileletin kayak gitu Biasanya kalo of it tuh dibuka dulu dari tusukannya Tuh Biar kita bisa Leluasa Menambah Bumbu-bumbuan duniawi ini Ya kan Kita kasih dulu si Tomat sama Bawang dan Shabay Ya Shabaynya cabai rawit Kita langsung Makannya kayak gini Nih tuh Masuk gak nih kira-kira ya Masuk Yakin gak sih masuk? Yakin Kayaknya gak muat di bibirku kecil Butuh amat Bisa deng Bismillah Hmm Hmm Si lemaknya langsung ilang Hmm Enak banget Dan rasanya tuh Lebih kayak Makan sapi dengan Tekstur daging kambing gitu Gimana tuh Jadi aromanya tuh tetep kayak Daging sapi biasa gitu Cuma Ini kan ada Si bumbunya juga nih Bumbu kacang Nah aku penasaran kalo pake bumbu kacang gimana Karena jujur Selama aku kesini Aku selalu pake bumbu yang kecap Gitu Nih liat nih tuh Satenya Kita lelet-leletin kesini Widiu Ini mah wadidaw ini konsepnya Kita coba makan Bismillah Wow Hmm Bumbu kacangnya ternyata Gurih banget Enak Nikmat Karena ini kan gak ada Rasa seger-seger bawangnya Aku sekarang copot dulu dari tusuknya Ini sobat punya liat deh Aku ngelepas dari tusukannya tuh gak mesti pake tenaga Ngerti gak? Karena emang dagingnya tuh empuk Kita makannya pake acar-acaran Kita kasih nasi sedikit Bawang-bawangan Masuk gak sih nih? Yakin gak sih masuk? Ya udah deh kalau begitu bismillah Ternyata makan pake acar Bikin satenya itu gak cuman ada gurih Tapi juga ada rasa seger-segernya Nyaman gitu rasanya ya Aku ambil lagi satenya satu nih ya Aku ambil satu Dan aku akan pilih Saos yang menurut aku Aku pilih hari ini ya Aku memilih si kacang Ternyata cocok juga loh sama kambing Kita lewat-lewat lagi Ya Aku gak macem-macem nih Lihat nih Hmm 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 Cukup banget ya seseorang ada Waduh Oke Aku mau geser dulu nasinya Sekarang kita ke Yang paling ditunggu-tunggu Ini adalah tongseng balungan Jadi tadi aku sempet cari tau gitu sahabatmu nya Sebenarnya tongseng balungan tuh apa sih? Apa bedanya sama tongseng biasa? Ternyata Ternyata Tongseng balungan itu Adalah asal-muasalnya tuh dari Sop kambing Yang dimasaknya pake bumbu tongseng juga Makanya kalo diliat sobatmu nya Warnanya tuh lebih kayak Jadi warnanya coklat-coklat gitu Terus ada warna-warna Agak kemerahan Itu dari si Bumbu-bumbu tongseng dan cabe-cabeannya ya Ini kita ambil dari yang ini dulu kali ya Eh kita kuahnya dulu Cobain kuahnya dulu Jadi kita tau akan perlu dicampur sama sesuatu lagi enggak? Bismillah Ada sobatmu nya Wah Enggak, gak mau. Gak mau dikasih apa-apa enak Wah Kuahnya kental banget Kuahnya kental Ada rasa pedes sedikit Tapi lebih dominan rasa gurih dan manis Hmm Dikasih daging dong Masa gak pake daging Iya Kita kurban gak kurban disini Tetep pake daging nih Kita coba Koyakan dulu dagingnya Hmm, jangan lupa dicelupin ke kuahnya nih Wah kuahnya dahsyat banget sobatmu nya Kalo tongseng biasa kan kuahnya lebih kayak encer gitu kan Nah kalo ini tuh kuahnya tuh lebih kental Baik ya Bismillah Hmm Hmm Ini udah gede banget ya kes nih Jangan yang tebalan sedikit ya Hmm Waduh 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 sobatmu nya Dahsyat bener nih Kita rendem dulu dengan kekuahan Bayangin nih Tumpah ruah kita Langsung makan Wah Hmm Ini ekstra wadi daw Karena Dia tuh empuk banget dagingnya Terus Kan ini nempel-nempel nih di tulangnya Tapi gampang banget lepasnya Karena dia beneran empuk Hmm Bumbu nya juga Nyampe dalam ternyata Sudah rasa gurihnya Terus enaknya Sebelah-sebelah sini nya nih Dinyoy-nyoy Waduh Hmm Hmm Ini sobat punya Semoga sobat punya Gak ngiler ya Kalo ngiler langsung kesini deh Menurut aku Aduh Aduh Nikmat duniawi Hmm Sobat punya sekali lagi kalo mau nyobain Jangan lupa Sate Belora Cirebon Adanya di area Rawam Mangun Jakarta Timur Gila Ini pake nasi juga enak banget nih Dan karena ini portionnya besar Menurut aku pribadi kalo sobat punya dateng berdua Misalnya pacaran Yang satu pesan sate Yang satu pesan tongsen balungan Habis itu Bisa bertukar Begitu Jadinya lebih hemat kan Mantap Oke deh kalo gitu aku mau ngabisin dulu nih Makanan-makanan yang ada disini Aku mau bagi-bagi juga dengan keruk-kerukku yang aku cintai ini Nanti kita cari makan lagi Cuma dinyari makan